Yang pertama, alimah muslim rahimahullahu ta'ala mencatat sebuah hadis Rasulullah s.a.w. Beliau mengatakan, Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Pengertiannya adalah bahwa setiap amalan yang kita lakukan, yang itu adalah tentunya kebaikan, maka segala sesuatu itu memang harus dipastikan itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Riba itu termasuk adalah kabiru min kabairi dunuk. Itu adalah salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Bahkan para ulama keras dan tegas sekali dalam masalah ini karena begitu banyak dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Di antaranya adalah firman Allah s.w.t mengatakan, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah 278. Di 275-nya Allah s.w.t mengatakan, Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Kemudian juga dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-130, Allah s.w.t mengatakan, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba. Dalam hadis Rasulullah s.a.w.t yang diberitakan oleh imam muslim, Jabir r.a.w.t mengatakan, La'ana Rasulullah s.a.w. akila riba, wa mukilahu wa katibahu wa syahidayhi, wa qala hum sawa. Jabir mengatakan, Rasulullah s.a.w.t melaknat orang yang memakan riba, dan orang yang memberinya, dan orang yang menuliskannya, dan orang yang menjadi dua saksinya. Dan Nabi mengatakan, Hum sawa, mereka itu sama semua dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah s.w.t. Maka, kalau memang ingin berkurban, berkurbanlah dari hasil yang halalan, tayyiban. Bukan dari hasil riba tadi. Karena riba itu sendiri sudah pelanggaran besar. Pelanggaran besar, dan ingin dibelanjakan untuk sesuatu yang baik, yaitu berkurban. Kurban adalah sebuah ibadah yang adhimah sekali, ibadah yang luar biasa, dan itu dilakukan tentunya nanti pada tanggal 10 dulhijjah. InsyaAllah.